Hai cara memotong rumput gajah yang baik dan benar jadi disini kita memotong rumpun rumput gajah ini setelah dipotong kita membutuhkan pertumbuhan yang bagus artian rumpun ini dia akan kembali lebat jadi kalau memotong rumput gajah jangan seperti begini kadang kita mengambil begini ini tidak bagus karena kalau sudah seperti begini nanti dia akan tumbuh disini sementara ini batangnya semakin tua dan tidak bisa kita pakai tapi harus dari sini cara kita mengambil ini kita ratakan kita sisakan disini ada batang batang-batang ini nanti dari samping-samping disini ini akan keluar tunas-tunas baru sehingga nanti akan diperoleh Hai potongan rumput gajah yang seragam kemudian tumbuhnya akan bagus jadi kita potong seperti ini ini nanti pertumbuhannya akan rata semuanya tidak berat di sebelah seperti di depan ini ini kita potong nanti akan menghasilkan potongan yang seragam sama besarnya semakin kita potong besok rumput rumpun rumpunnya ini rumput gajah ini semakin lebih lebat dan rata tidak seperti yang seperti ini 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 pemotongannya ini tidak rata nah seperti ini ini tidak rata akhirnya nanti tumbuhnya akan seperti seperti begini begini ini dia tidak rata maka di pengaritan besok ini tidak akan diperoleh hasil yang maksimal oke bisa dipahami ini 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 selamat menikmati